Intro Barangkali ini sudah takdir bagi saya Sesuatu yang dimulai itu saya yakini memang baik dan benar Selalu saya katakan dalam bahasa Batak Sampai meliklik ketulahun Jadi Majelis Umat Kristen Indonesia, MUKI, DPD Samosir menggelar rapat pemantapan, program kerja tahun 2023, pada hari Selasa 21 Februari 2023 di gedung GPDI Parholian, Desa Sarimar Rihid Kecamatan Siangjur Mula-Mula Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Organisasi MUKI Samosir yang diketuai oleh pimpinan Jemaat GPDI Parholian, PDT Boa Siahaan, STH ini sudah terbentuk setahun terakhir di Samosir dan terdaftar di Kes Bangpol dan Kementerian Agama Republik Indonesia. MUKI bergerak untuk memajukan kegiatan kerohanian dan meningkatkan rasa kasih antar sesama, khususnya sesama warga Samosir. Saat ini saya sedang berada di GPDI Desa Sarimar Rihid, Kecamatan Siangjur Mula-Mula, yang mana pada saat ini ada kegiatan Sadar Gizi yang dilaksanakan oleh MUKI Kabupaten Samosir. Dan bersama saya pada saat ini sudah ada Ketua MUKI Kabupaten Samosir dan juga Pelopor Sadar Gizi dan juga bersama dengan pemerintah setempat dan Sekretaris MUKI Kabupaten Samosir. Selamat sore semua. Selamat sore. Ya baik, yang pertama saya mau bertanya dulu kepada Bapak Pendeta Buas Siahan selaku Ketua MUKI Kabupaten Samosir. Kira-kira Pak bisa dijelaskan acara hari ini apa? Silahkan Pak. Ya, acara hari ini adalah bentuk dari program nyata DPD MUKI yang akan terus melakukan apapun demi kepentingan umat Kristen di Samosir. Jadi hari ini kita punya penyuluhan gerakan Sadar Gizi yang dipelopori juga oleh Bapak Insinyur Kadiman Papahan dan kita juga bersyukur kalau juga kita didampingi oleh pemerintah desa Sarmerhit, Bapak Kepala desa Sarmerhit. Itulah gambaran dari kegiatan kita hari ini. Ya, tadi juga kami melihat ada rapat internal ya. Kira-kira apa program kedepannya dari MUKI sendiri, Pak? Ya, memang kalau rapat ini memang ada rapat rutin bulanan. Sebagai rapat evaluasi apa program yang bisa dilakukan khusus untuk tahun 2023. Jadi semacam evaluasi apakah ini program sudah berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan, kenapa? Kalau ada geng kendala, itulah yang dibicarakan bersama. Itulah rapat hari ini. Ini rapat rutin bulanan yang sifatnya evaluasi. Ya, baik. Sejauh ini apa saja yang program yang sudah berjalan, Pak? Yang sudah terlihat hasilnya dari MUKI sendiri? Ya, kalau MUKI ini memang berdiri belum ada satu tahun. Tapi yang pasti sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Ada kegiatan-kegiatan rohani, ada kegiatan-kegiatan jasmani. Termasuk hari ini adalah bagaimana menyadarkan umat Kristen tentang pentingnya Gizi bagi anak-anak mulai dari kecil, bahkan istilah Pak Papahan tadi. Kalau bisa sejak dini disiapkan gizinya. Dari MUKI Kabupaten Samosir ini ada beberapa orang anggota, Pak? Bisa dijelaskan? Kalau anggota yang masuk dalam pengurus, kurang lebih 40 orang untuk pengurus tingkat kabupaten atau DPD. Di beberapa kecamatan sudah dibentuk, termasuk kecamatan Palipi dan kecamatan Pangururan. Jadi sekitar kurang lebih 50 orang pengurus, baik di tingkat DPD maupun di tingkat kecamatan. Baik, saya langsung saja kepada Bapak Kadiman. Sekarang, kira-kira Pak apa tujuan kegiatan sadar Gizi ini, khususnya untuk MUKI sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kehadiran kita di MUKI ini tidak serta-merta baru ya. Tadi sudah sedikit saya cerita, sebenarnya sudah kita awal ini 7 November 2021. Kebetulan juga Green TV ikut di situ meliputnya dan sekarang hadir kembali. Ya, kita sangat senang. Sebenarnya kita di Samosir begitu juga tempat-tempat yang lain di KDT. Kita coba gelorakan gerakan sadar Gizi. Dan kebetulan hari ini sebenarnya tertunda sebenarnya. Harusnya tanggal 7 ya. Tapi karena saya ada cara mendadak, kita undur sekarang. Jadi jauh-jauh hari kita sebenarnya sudah komunikasi dengan MUKI. Dan MUKI bersambut baik bahwa masalah gerakan sadar Gizi ini ya sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan. Baik dari tingkat organisasi ataupun dari sisi lapangan tadi. Bahwa MUKI ini bersedia untuk itu. Artinya karena di situ ada istilah umat. Jadi kita harap penanti umat ini sejahtera. Artinya sejahtera itu secara jasmania dia bisa terpenuhi. Begitu juga dari sisi rohannya. Jadi itulah salah satu yang buat kita itu tertarik. Kerjasama dengan MUKI ini mereka gaing bersambut untuk gerakan sadar Gizi ini. Kira-kira demikian. Kami lihat beberapa tahun terakhir ini Bapak sangat getol, sangat aktif di kegiatan sadar Gizi ini ya. Gerakan sadar Gizi. Serta memberikan pemahaman penyuluhan tentang tanaman sayur ya. Kira-kira motivasi Bapak untuk melakukan kegiatan ini sebenarnya apa? Apa yang mendasari Pak? Ya sebenarnya tadinya ini sebenarnya apa ya. Bersiapan hari tua sebenarnya. Waktu itu saya akan memasuki 60 tahun Agustus tahun kemarin. Tahunnya makin lama makin menarik. Jadi makin menenangkan. Dan akhirnya ini berlanjut dan berlanjut memang gak tau ya. Barangkali ini sudah takdir bagi saya. Sesuatu yang dimulai itu saya yakini memang baik dan benar. Selalu saya katakan dalam bahasa Batak sampai meliklik ketulahun. Jadi ini sebenarnya dari sisi sumber daya keuangan. Kalau tenaga kita tetap fight ya karena semangatnya tinggi. Dari sisi keuangan memang mulai terasa lah. Tapi saya akan betul. Tambah dari Muki ya kita harapkan mereka juga selalu menduakan saya. Menduakan kita bersama supaya ini bisa berlanjut. Kita gak bisa bendung kalau Tuhan itu sudah menghendaki. Itu aja keyakinan saya. Kalau dibilang soal stok duit, stok uang katanya. Aduh kadang-kadang saya mau turun itu boleh katakan untuk ongkos aja belum ada sebenarnya. Tapi aja benar itu kalau kita minta sama Tuhan itu. Itu saya rasakan betul. Jadi kalau Muki minta saya atau PG atau siapa minta saya soal kesaksian, saya kan bersaksian untuk itu. Ajabnya itu bisa saya uterakan gitu. Jangan duga-duga kadang saya mau pulang. Kadang di sini gak ada ongkos pulang. Ada aja yang mau rela ngongkosin saya. Padahal siapalah saya ini kan. Siapa saya ini sebenarnya itu. Ya kalau dibandingkan dengan yang naik mercy ya kan. Punya pesawat sendiri gitu. Saya ini ya mungkin ya dari green TV terutama tulang setangkang itu udah tau lah ikutin saya terus. Siapa saya ini. Gak ada apa-apaannya sebenarnya. Tapi kita bercoba berbuat sesuatu yang ada apa-apaannya. Itu aja. Saran Bapak sendiri untuk masyarakat Samosir. Untuk pemerintah ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan. Dan itu terbuka waktu itu. Ya Desember. Ini saya ulangi lagi. Saya bilang waktu itu. Pak Bupati ini rakyat Bapak ini yang di Samosir. Jadi kalau bisa lebih diperhatikan lah soal unsur-unsur manusianya. Karena saya lihat ada semacam kayak apa ya. Tidak bisa mengikuti kemajuan desa-desa seperti di Jawa. Mungkin kalau di kawasan Datova saya lihat hampir seragam gitu. Jadi itu saya minta waktu itu. Dan gerakan sadar gizi ini merupakan salah satu yang saya yakini. Dan secara teoritis juga secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa gerakan sadar gizi ini itulah cara kita bagaimana mengentaskan semua permasalahan di kampung. Kalau orang sudah cukup gizi, orang cerdas, akunnya di atas 120-130. Saya yakin betul segala permasalahan yang ada di kampung ini akan tuntas. Dia karena ada kebanggaan. Anak kokido hamorawan katanya. Jadi anaknya sudah melenang buana, dapat beasiswa dan sebagainya. Tentu itulah menjadi kehormatan yang tidak dibeli sama orang tua. Mungkin orang tua juga kalau kita ajak tinggal di kota nggak bakalan mau tuh. Dia pengen saya mau lihat dadang saya, mau lihat ayam saya, lihat kebos saya katanya. Jadi itu harapan saya ya terutama pemerintah tadi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian daripada program mereka. Bagian daripada kebijakan mereka soal manusia ini. Karena bagaimanapun ada pepatah mengatakan yang memenangkan peperangan itu adalah siapa di belakang senjata. Hubi handegan. Ya bukan senjatanya gitu. Jadi kita persiapkan hubi handegan ini, SDM-SDM yang unggul ini, supaya mampu bersaing secara global. Ini sebenarnya kemintaan saya. Himbang kepada masyarakat, selalu saya pesankan soal anak kokido hamorawan diawartinya, anak inilah sebenarnya masa depan kita, anak kita yang membawa kehormatan sama kita. Jagalah itu anak itu dari sejak dikandungan. Itu saya minta, sejak dikandungan, menisui, balita, sekolah, dan seterusnya. Dan sebenarnya keluarga tidak bisa dilepaskan dengan lingkungannya. Masyarakat juga, aparat-aparat yang terkait di situ, seperti di sini emang ini, saya bangga bisa hadir. Dari aparatur desa, itu juga terlibat untuk ini. Nah, terus dari segi kerohanian, berangkali, tidak berangkali ya, ini saya sudah cerita tadi, persoalan karakter ini sesuatu yang sangat-sangat kursial, yang harus kita berdayakan masalah karakter ini. Saya harapkan itu dari emang pendeta, dari gereja, ya seperti emang pendeta ini, masih muda, bisalah nanti mengoptimalkan pembangunan karakter ini. Kira-kira demikian. Ya, baik, saya langsung ke Bapak Maridin Simbolo. Bapak, sebagai Kepala Desa di Desa Sari Maridin, Pak. Bagaimana pendapat Bapak dan tanggapan Bapak tentang kegiatan Sadar Gizi ini yang melibatkan jemaat di salah satu gereja di desa yang Bapak pimpin? Terima kasih kepada First Green Berita. Saya, Pemerintah di Samar Rihid, nama saya Meri Simbulun, sangat mendukung program yang dibuat oleh Bapak Pepahan yang ada di Samar Rihid. Dan kami pun, Pemerintah Desa, mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak. Dan saya bertahu kepada masyarakat bahwa daun kelur ini berguna bergizi untuk masyarakat seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian tadi wawancara singkat kami dengan Ketua Muki, beserta Pelopor Sadar Gizi, dan juga Pemerintah Daerah di Desa Sari Marihid. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Kiyodian Silalahi, selamat sore, Horas! Horas! Saat ini Muki Samosir beranggotakan 30 umat serta hamba Tuhan yang berasal dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir. Ada beberapa agenda acara yang dilaksanakan setelah melaksanakan rapat internal yaitu mengadakan penyuluhan gerakan Sadar Gizi, Gazi, dan pembagian bibit sayur bersama Pelopor Gizi Sadar Gizi Insinyur Kadiman Pakpahan. Tampak hadir pengurus DPD Muki Samosir, Sekretaris PDT Paul Levin Simamora. Wakil Sekretaris Duwinta Nadeak, Bendahara Hengi Nadeak, Humas PDT Simon B. Sinaga, Wira Usaha Jam Serlimbong dan Titus Nadeak, Kaur Pendidikan Ristiomasi Tumorang, Bidang Advokasi Hukum Johnson Nadeak. Juga tampak hadir Kades Desa Sarimari Himariden Simbolon, Pendeta Admin Rumah Peah, Pendeta Omran Sitinjak, Pendeta Sarituasi Tanggang, Pendeta Sahat Siahaan, Pendeta Alexander Silaban, Pendeta Eva S. Sebuah, Pendeta Martwani SN Situmeak. Tidak, 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 T Terima kasih telah menonton!